Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan punya kabar baik selalu nih Berjumpa lagi di channel Leo Ikal Tentunya bareng Leo Ikal Sekali ini kita bakal belajar Saya bakal sharing juga Dari sebuah buku Buku yang sudah saya pegang ini Buku apa sih? Saksikan diikut ini Oke teman-teman Di segmen bacaan inspiratif kali ini Saya tentunya bakal ngebahas Satu buku yang mudah-mudahan bisa menjadi Rekomendasi teman-teman Apalagi saat ini memang lagi masa pandemi Harus banyak di rumah Kemudian juga lagi Ramadan juga Makanya kita harus bisa mengisi Waktu kita dengan hal-hal yang produktif Salah satunya adalah dengan membaca Dan juga menulis Buat teman-teman nih Yang lagi pengen menulis Itu kan ya Mungkin baru awal-awal menulis Bingung bagaimana caranya menulis Nah buku ini cocok banget Buat teman-teman tentunya Ini adalah buku Yang sudah saya pegang adalah Buku yang berjudul Cara muda menulis novel Karya dari Isa Alamsah Beliau ini merupakan suami dari penulis hebat Penulis terkenal Asma Nadia Oke teman-teman Buku ini memiliki tiga babak Kayak di dalam buku ini Ada babak pertama Babak kedua Dan babak ketiga Jadi di masing-masing babak itu ada Beberapa bab gitu kan ya Yang itu merupakan Seperti apa ya Berarti kayak tutorial sih Menurut saya sih Karena itu Perbab-babnya itu Lebih kepada Praktiknya gitu kan Karena ini buku-buku Apa ya Praktis ya Karena disini juga nih Ada keterangannya Dapat tunjuk praktis Tahap demi tahap Menulis novel Mulai dari nol Hingga selesai Jadi Memang Disita babnya itu Seperti diurutkan Seperti tutorial gitu kan ya Yang harus kita langsung praktekkan Sehingga kita bisa Dan mampu Membuat Sebuah karya Karya novel Dan Ini juga bagus banget gitu kan ya Buat Teman-teman yang sudah pernah nulis juga Seperti saya juga pernah nulis Cuman Waktu itu memang Apa ya Masih bener-bener Al-auto Didak banget gitu Nah saat ini Gak ada salahnya gitu kan Kita terus belajar Biar dapat input-input yang baik Dan Tulisan-tulisan kita pun Bisa terus Membaik gitu kan Dari Waktu ke waktu Nah buku ini Keren banget Untuk Mengevalasi juga gitu Gitu kan ya Karena Ini merupakan pengalaman Yang luar biasa banget Tentunya ya Karena juga ini Bukunya juga diambil Dari modul Menulis novel Asma Nadia Dan B. Isa Akademi Jadi Ini ditulis dengan Sangat luar biasa Sekali gitu kan ya Nah Kita akan bahas nih Sedikit gitu kan ya Seperti Segment-segment sebelumnya Juga di Bahasaan Inspiratif itu Saya Sharing gitu kan Apa yang sudah saya pelajari Dari buku ini Nah buku ini tadi tuh ya Ada tiga babak teman-teman Yang pertama Babak pertama Babak pertama ini Lebih kepada awalan Gitu kan ya Untuk mempersiapkan Kita nih Gitu kan ya Mulai dari Nol banget Nah disini Tagline-nya gitu kan Awal-awal itu Di babak pertama ini Bebas dan lepaskan Isi kepala Jadi untuk menulis Ya kita harus Seperti itu Gitu kan ya Harus Membebaskan pikiran kita Membebaskan isi kepala kita Nah Tujuan dalam menulis kan Menuangkan ide Pemikiran Seperti itu Gitu kan Nah di awal-awal itu Kita akan diajarkan Ada beberapa hal yang Benar-benar Masuk juga ke saya Gitu kan Itu diajarkan Bagaimana caranya Menulis Thumbline Kemudian juga Bagi Stroming juga Gitu kan Misalkan Kita kan perlu tuh Kalau kita sudah dapat ide nih Contoh Seperti novel saya Asita Kehidupan Gitu kan Ide-nya Itu Apa ya Proses perjalanan Muda gitu kan ya Yang ingin membangun daerahnya Ide-nya itu Nah Kita gak cukup Seperti itu juga Nah kita bikin Yang pertama itu Setelah menemukan ide Tahap kedua adalah Merumuskan Premis Jadi Premis itu Kayak satu kalimat Yang menggambarkan Buku kita nantinya Contoh Arista Kehidupan lagi nih Teman-teman ya Di Arista Kehidupan itu Premisnya adalah Seorang Anak kemuda Yang Kuliah Kemudian Ingin membangun daerahnya Tapi Dia mengalami Masa kuliah Yang kurang baik Gitu kan Disitu konfliknya Ingin membangun Dunia Tapi dirinya Ternyata belum bisa Gitu kan Untuk merubah dirinya Nah Seperti itulah Mungkin gampang Ini juga dicontohkan Surga yang tak dirindukan Premisnya adalah Lelaki Yang mencintai Istrinya Terpaksa Menikah Lagi Secara diam-diam Dengan wanita lain Dan harus berhadapan Dengan kemarahan Istri pertama Jadi Seperti itu Premisnya Kemudian Setelah bikin Premis juga Diajarin juga Kayak misalkan Pointersnya Gitu kan Atau Brainstormingnya Hal yang berkaitan Dengan Novel kita Kemudian Mengurutkan Timelinenya Gitu kan Biar enak tuh Gitu kan ya Kita tulis timelinenya Waktu-waktunya Gitu kan ya Bap per bab Nah itu mungkin Awalan teman-teman Di Apa Bab-bab awal Kemudian juga Di Bab yang kedua Atau babak kedua Maksudnya Bab-bab Bab kedua itu Mulai Apa ya Berbicara tentang Menemukan penyajian terbaik Jadi sudah Mulai Apa ya Istilahnya tuh Keteknis Kedalam misi Dari Penulisannya Gitu kan ya Seperti Apa ya Bikin Tokohnya Gitu kan ya Setting tempatnya Segala macemnya Itu diajarin banget Disini Keren banget Dan terakhir juga Di babak terakhir itu Ada Perbaiki Editing Gitu kan ya Kemudian Membantukan First reader Jadi Kalau sudah berkarya Kan harus ada Pembaca pertama Gitu kan Yang bisa menilai Tulisan kita Dan hal-hal yang Luar biasa Yang Itu Tentunya akan membuat Karya kita Semakin bagus Jadi dari Awalan Isinya Sampai Hingga setelah Selesai Itu Ada juga disini Kayak tadi itu ya Ada First reader Ada edit Apa Editingnya Segala macemnya Juga Jadi bukunya Yang memang Simple banget Tapi Praktis banget Teman-teman Buat teman-teman Yang lagi bingung Mencari Aduh gitu kan Gimana nih Saya mau berkarya Saya mau bikin novel Saya mau bikin cerpen Misalkan Nah buku ini cocok banget Recommended banget ya Jadi itulah teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Isi Masa pandemi ini Masa Bulan puasa juga Dengan hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Kalau misalkan lagi nulis Selesaikan tulisannya Bagus banget loh Waktunya Maksudnya Sekarang kan Lebih banyak waktu luang Seperti saya juga Ngerasain banget gitu kan Bosan juga Kalau misalkan Gak ada Gak ngelakuin apa-apa Makanya nulis itu Bisa jadi Satu hal yang menarik Karena disitu kita Membebaskan imajinasi kita Siapa tau gitu kan ya Setelah lebaran nanti Kita bisa menerbitkan Buku Boleh itu teman-teman Jadi target gitu kan ya Di bulan ini gitu kan Setelah bulan puasa Kita bisa Menyelesaikan minimal gitu kan Karya kita Kemudian Kita terbitkan gitu kan Sehingga Kita jadi Manusia yang Bisa bermanfaat Untuk banyak orang Terima kasih teman-teman ya Itu sharingnya Untuk Kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Di Segembian bacaan inspiratif Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!